Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Wartanam kali ini kita awali dari Kediri. Pemirsa kepolisian Polres Kediri Kota masih melakukan serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan terhadap puluhan supporter PSIM yang diduga melakukan perusahaan serta kerusuhan usai pertandingan persik kontra PSIM Senin kemarin. Ada 53 orang supporter PSIM yang masih diamankan dan dimintai keterangan oleh polisi. Mereka diamankan di Aula Rupa Tama Polres Kediri Kota. Berdasarkan penyelidikan sementara dari 1.400-an supporter PSIM yang datang dan melihat pertandingan persik kontra PSIM, 53 orang yang tertinggal ini diduga kuat melakukan tindakan melanggar hukum. Mulai dari perusahaan fasilitas dan ratusan kendaraan di parkir Taman Tertayasa, polisi mencatat 231 roda 2 dan 5 buah mobil rusak. Mereka juga terbukti membawa minuman keras, belasan senjata tajam berupa pedang dan samurai, 10 botol bom Molotov serta melakukan pencurian barang berupa karburator sepeda motor, kaca spion, kamera CCTV dan seekor kelinci. Pemicunya hasil skor, kemudian ada rasa tidak kuas, akhirnya terjadi saling lempah. Entah didalui dari pihak mana yang pasti terjadi saling lempah, dan fakta yang terjadi dari teman-teman PSIM ini berada di kawasan Taman Tertoyoso. Dan faktanya di Taman Tertoyoso itu kita temukan terjadi pengerusakan fasilitas Taman Hiburan tersebut. Dari melihat alat-alat ini nampaknya sudah direncanakan, sudah direncanakan, nah ini masih kita dalami, masih kita dalami. Untuk jumlah yang nantinya akan jadi tersangka, ya pastinya ada, cuma kita masih lakukan penyelidikan. Kita masih lakukan pemeriksaan kepada 53 orang yang ada di hadapan kita. Pasal seputar yang diterapkan? Ancaman pasalnya. Ancaman pasal, Undang-Undang Darurat, dan kemudian pasal 335, kemudian 351, 170, 362, ini semuanya kita terapkan apa yang bisa kita terapkan. Seperti kita lihat, tadi ada juga yang mengambil, apa yang namanya, apat, ada juga yang mengambil kelinci, bahkan kelinci pun diambil. Beruntung dari keributan tersebut tidak menelan korban jiwa, dan yang berhasil dihimpun sebanyak 26 korban luka dari kedua belah pihak, serta 3 petugas kepolisian, yang diantaranya termasuk kaset reskrim Polresta Kedilri, AKP Hanifatif, yang terluka pada bagian perutnya, karena lemparan batu. Dari Kedilri, Andika Dwi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.